Pemirsa ulah Oknum Sipir Nakal mendapat perhatian serus Kementerian Hukum dan HAM guna menindak praktik pungli apalagi peredaran narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan. Sanksi pemecatan tidak segan diberikan terhadap Oknum Sipir apabila terbukti melakukan jenis pelanggaran tersebut. Pemberantasan penghutan liar dan peredaran narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan menjadi perhatian serius Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham. Demikian diungkapkan Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Ye Ambrek Pramarta. Terlebih menurutnya praktik-praktik ini melibatkan Oknum Sipir. Ditegaskan Ambek, pihaknya tidak segan untuk memberikan sanksi pemecatan apabila ada Oknumnya yang terbukti terlibat dalam pelanggaran tersebut. Hal ini menjadi komitmen setelah beberapa tahun terakhir ulah Oknum Sipir Nakal tersebut sempat mencuat di beberapa daerah. Upaya kita untuk memberantas pemuli, pemutahan, ini kan merupakan bagian dari informasi birokrasi yang kita lakukan. Dari jumlah pegawai yang sekarang 44 ribu, kalau kita lihat yang terkena tindakan itu kan 0,0 sekian sebetulnya. Tapi itu sebetulnya juga memberikan pesan pada masyarakat bahwa kami juga serius melakukan pemenahan. Sekarang ini tunjangan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai juga dilakukan. Sementara di Kaltim, ulah Oknum Sipir Nakal pernah mencuat melalui pengungkapan kasus peredaran narkoba di lapas kelas 2 A Samarinda. Kasus yang terjadi pada Oktober 2013 itu diduga melibatkan Oknum petugas lapas berinisial S. Hasil pendalaman pihak satres narkoba Polresta Samarinda yang menangani kasus itu. S diduga terlibat dalam peredaran narkoba dari dalam dan luar lapas. Roy Marisi, BTV